Welcome to my channel Perkenalkan sob Nama saya Afarno Ruminaya Biasa dipanggil Aco Oke kali ini kita akan membahas tentang Siapa saya Dan bagaimana Saya termotivasi masuk di youtube Oke kita awali dulu Dengan sejarah nama Aco Aco sebenarnya bukan nama resmi Panggilan atau apa Aco berasal dari bahasa bubis Sulawesi Selatan Yang artinya panggilan untuk anak kecil Bukan berarti saya kecil ya Maksudnya panggilan untuk usia di bawah 10 tahun Ya kalau bahasa Sundanya itu Biasa disebut dengan Ujang Ujang Tapi orang tua, keluarga, tetangga Dan semua orang di kampung Sudah terbiasa dengan nama itu Ya saya nyaman dipanggil Aco Asal di awal jangan pakai huruf NG Dan nanti jadinya Udah lanjut Kedua orang tua saya berasal dari suku Bugis Atau Sulawesi Selatan Harapan sih suku Korea Mereka menetap karena butuh uang Bukan Tapi karena tugas mengabdi menjadi PNS Di Pulau Jawa ini Ya itu kan cari uang juga Kita seharusnya memiliki 4 bersaudara Saya berada di urutan ketiga Dari urutan ke 100 Dengan tren panjang Urutan keempat atau adik Saya meninggal saat dilahirkan Maaf Gak pakai koma tadi Ulangi Urutan keempat atau adik saya meninggal saat dilahirkan Dan mungkin Ayah saya udah capek atau bosan dengan mama saya Sehingga gak bikin anak lagi Tanggal 16 September Tahun 1990 Adalah kelahiran saya Saya lahir di Garut Tepatnya di Desesi Jambeng Begitu pun kedua kakak saya Ingat Kita lahir dari wanita yang sama Dan lubang yang sama Bukan lubang yang satu lagi Karena itu lubang buang EO Hal yang paling membuat saya sedih sekaligus memperhatinkan Di Pulau Jawa ini Adalah perbedaan kenaikan Maksudnya keturunan Maaf Kalau dibilang minder Ya gak juga Dibilang gak minder Juga ya gak Tapi kalau dibilang pernah Atau sering minder Bukan karena wajah saya yang memang gelek Atau perlu saya buncit Saya dulu ganteng dan gurus kok Beneran sumpah Saya dulu ganteng dan gurus Maksudnya perbedaan sosial dan lain-lain Ya itu muncul ketika saya merasakan sosialan perbedaan Seperti Sejarah saya masuk di youtube Sekarang kita seles ya Oke Oke kita mulai Semua orang awalnya pasti gak kenal keyboard Apa itu keyboard dan cara memainkannya bagaimana Bukan keyboard komputer ya Tapi keyboard alat musik Ya awalnya Begitupun saya Saya baru kenal keyboard mulai kelas 7 Tepatnya kelas 1 SMP Ayah memberikan keyboard mainan Dan rupanya saya gak begitu tertarik Sehingga mengabaikannya Ketertarikan muncul saat kelas 3 SMP Saat itu saya termotivasi atas kepercayaan guru saya untuk memainkan keyboard Di acara perpisahan kelulusan kami Di SMP Saya gak pede sob sebenarnya Tapi ya saya berani pede karena dapat pujian Siapa sih yang hatinya gak enak ketika dipuji Hehehe Singkat ceritanya Saya latihan satu hari Dan dapat menghafalkan 14 lagu 14 lagu dangdut loh Lumayan Oh iya dari 14 lagu itu Di antaranya yang bikin saya kadang terkenang Yaitu Lagu gedung tua SMS Menunggu Miss call Terminuman dan lain-lain Yah Mereka lagu dangdut pertama kali yang saya hafalkan Pertama kali sob Wow Guru saya ternyata semakin percaya Sehingga saya mengisi acara di perpisahan Di 2-4 sekolah lainnya Kelas 1 SMA dukungan ibu saya terhadap musik menurun Karena saya harus pergi sekolah Yah Saya sadar Saya terlalu liar di band sehingga mengabaikan pelajaran sekolah Hmm Karena saya merasa waktu itu dibutuhkan teman-teman Tentunya pujian yang memotivasi saya Liar pergaulan dan lain-lain membuat saya akhirnya malah pergi sekolah Walaupun waktu itu saya menjadi ketua murid loh Iya Betaran Dipilih Ayah membelikan keyboard baru untuk saya Dari uang yang dia tabung selama ini Dan uang itu dia dapatkan atas menyisikan uang Sisa membelian obat Bahkan jatah dia membeli obat dari penyakit livernya Berbeda dengan ibu saya Ayah saya dari dulu meng-support saya di bidang musik Sehingga dia terlihat tegas Karena memang dia menyukai musik dangdut sob Ketegasan ayah saya itu untuk meningkatkan bakat saya kepada musik atau keyboard Ayah saya sering marah-marah apabila dalam satu hari saya sama sekali dia latihan keyboard Dan marahnya itu luar biasa loh Saya ingat sob Waktu acara tetangga Saya pertama kali melihat ayah saya joget Mendengar musik yang saya mainkan Dengan wajah garangnya itu dia terlihat lucu Orang lain pun sempat gak menyangka dia akan melakukan hal seperti itu Karena ya saya pikir dia memang murid bawa Saya cuek Saya seolah gak memperhatikannya Saya pasang wajah malu Padahal sebenarnya saya itu bangga Benar bangga banget Mendapat grup Ben membuat saya sibuk latihan Sudah sekolah Iya pulang sekolah Kadang bolos juga demi latihan Sejak itu saya gak meluangkan waktu Serah sekali untuk latihan dangdut dengan ayah saya lagi Ayah kembali marah-marah Dan kita pun gak begitu akar belagi seperti dulu Saya fokus latihan Ben Padahal ternyata ayah saya terbaring sakit Penyakitnya yang dulu kambuh lagi sob Dia masuk rumah sakit umum Saya antar Kita menginap Dia dirawat beberapa hari Dan akhirnya dinyatakan dokter harus pulang Pulang bukan berhati sembuh Tapi dokter menyatakan Serahkan kepada Tuhan Dan menyarankan kita berdoa mengharapkan mukjidat Iya Itu dikeluarkan dari ucapan dokter Sedikit kecewa sih Ada ucapan yang telontor dari mulut dokter Seolah-olah dia menyerah Tapi saya gak bisa apa-apa Dia terbaring dengan beberapa saudara saya Bahkan dia sempat terbaring sendirian Ya nama juga Hidup tanpa saudara-saudara ya Tanpa keluarganya Setelah beberapa hari Dia kehilangan kesadarannya Saya gak terlalu fokus ke dia Karena jujur Saya sedih banget ketika Saya melihat Dia terbaring lemas Tak berdaya Dan sudah gak bisa menolak lagi saya Bahkan Sudah gak bisa membuka matanya Saya ingat ya waktu joget Dan pikiranku waktu itu Saya harap Itu bukan yang terakhir Dia joget Dan saya masih mengharapkan Ayah saya Kembali saya seperti biasa Oke kita kembali ke sekolah Suasana sekolah Saya anggap normal Kepala sekolah Membaga saya untuk Menghadap dan menyelesaikan pulang Ucapan sabar dan ikhlas Bermunculan dari guru-guru Sebelum saya diantarkan pulang Dengan polos Saya gak mengerti Apa maksud ucapan itu Setelah tiba di kampung Saya melihat banyak orang berkumpul Ada tenda Kursi Dan lain-lain Pikiran saya langsung terjut Kepada ayah Saat itu saya juga Melompat dari motor Iya Saya lari dan Saya berteriak Memanggil ayah Ya sob Ayah saya Ternyata memang Dipanggil Tuhan Istilahnya meninggal Ketika saya Belum menyadari Kesalahan saya Ketika saya Belum menjadi teman yang baik Buatnya Ketika saya Belum puas Melangkan waktu Bermain musik Denganya Ketika saya Belum menjadi Anak yang baik Kenapa dia Secepat itu Meninggalkan kami Ya Itu takdir Seminta kepergian ayah Gak tau kenapa Saya malas untuk Ikutan band lagi Dan Langdut adalah Bahan motivasi selanjutnya Sampai saat ini Ya walaupun Sekolah saya Semakin kacau Semakin bolos Dan semakin Belum bisa menerima keadaan Saat itulah Tepatnya Kelas 2 SMA Saya dinyatakan Gak Bakalan naik kelas Ya Karena kebolosan saya Atau kenakalan saya Yang pada akhirnya Saya dipindahkan Ke solusi Kelas 3 SMA Di sana Saya mendapatkan Perlakuan Yang buruk Yaitu Dibuli Karena ras Mereka menganggap Saya bukan orang solusi Karena logak Dan bahasa saya Perlakuan itu Membuat Saya sering berkelahi Bolos Dan lain-lain Pokoknya Saya waktu sekolah itu Sangat kacau lah Sob Saya dinyatakan Tidak lulus di sana Saya menyerah No Tidak Saya masuk Pakai C Dan alhamdulillah Sekarang Saya mendapatkan Gelas S1 PGSD Di Unpas Lingkungan Mempengaruhi Kepribadian saya Solusi disebut orang Jawa Di Jawa disebut orang Solusi Sehingga rasa minder Muncul ketika ada Ucapan hal tersebut Dan semua hal yang Saya rasa Kargara ras Disini saya terlalu Sering dihina Kadang juga dipuji Tapi 90% Ya hinaan Termasuk secara Bermain musik saya Saya berprinsip Dari dahulu Inilah saya Inilah kelebihan saya Dengan musika saya Karakter saya Karena saya ingin Tampil beda Hinaan itu Contohnya diambil Dari beberapa ucapan Yang keluar dari Orang-orang ini Aco main musik Dan membuat musik Itu berbeda Dari aslinya Ada suara Orang-orang Menjil dan lain Itu kata mereka Aco itu Musiknya rame Gak jelas Aco itu gak terpakai Manggung Karena musiknya Yang aneh Dan masih banyak Hal lain Yang membuat Saya bukan apa-apa Disini Semua kekurangan saya Bagi mereka Adalah hal yang Paling bodoh Memandang saya Sehingga saya Gak laku Semasa sekali Disini Bahkan Tetangga saya sendiri Yang melihat saya Sebagai pemain Keyboard Kalau ada acara Di lingkungan Iya Intinya Sepijob lah Tetapi apakah Hal itu Membuat saya putus asa Menyerah Akan berhenti Dulu sempat berpikir Seperti itu Tapi tidak untuk Prinsip dan tindakan saya Bahwa Sesuatu kekurangan Adalah suatu kelebihan Dan saya yakin Atas Yang Orang lain Disini mengagap Itu adalah kekurangan Kekurangan saya Saya jadikan Itu adalah kelebihan Sehingga saya berani Percaya diri Untuk menunjukkan Kepada seluruh Indonesia Luar negeri Bahkan dunia Bahwa inilah Kelebihan saya Dan kekurangan saya Asalkan Niat saya tulus Untuk menghibur orang lain Karena tujuan dari musik itu Adalah menghibur Ya Sedih Ataupun bahagia Musik Dangdut Bisa mengerti Semua perasaan Pendengarnya Ya Maka dari itu Saya membuat musik Dengan perasaan Bagaimana perasaan Bahagia Sedih Dan lain-lain Sehingga pendengar Bisa menikmatinya Walaupun dengan kekurangan Ya Kekurangan Ya bersyukur Ternyata pendengar musik saya Bisa menikmati Karya yang saya buat Inilah motivasi saya Mengupload video ke youtube Saya ingin kalian menikmati Dengan segala kelebihan Atau kekurangan saya Ingat Jangan pernah menyerah Ketika kamu Menyadari kekuranganmu Justru bangkitlah Dengan kekuranganmu itu Dan tujukan bahwa Kekuranganmu Adalah kelebihanmu Ya Oh iya Sebenarnya masih banyak Pengalaman lainnya Dan perjuangan saya Di bidang musik dan Hingga ke hal yang paling suka Dan duka banget Intinya Saya terus berjuang Dan berusaha Dukung terus channel saya Agar saya bisa terus berkarya Dan menambahkan Semaksimal mungkin Bisa bermanfaat bagi kalian Dan saya sendiri Dengan cara Like semua video saya Comment Share seluas-luasnya Ya Ke teman-teman kalian Dan klik Satu kali subscribe Atau berlangganan Satu kali Ingat satu kali Untuk kalian yang sudah subscribe saya Terima kasih banyak Dan kalian yang belum subscribe saya Ayo beruan Kita bangun channel ini Menjadi channel yang terbaik Di bidang musik dangdu Ya Terima kasih sudah bersedia Menonton video ini Sampai habis Satu juta Terima kasih buat kalian Karena hanya kalian Yang bisa saya andalkan Salam putih dikit Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih.